Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di youtube channel Faru Serbiki Kali ini saya akan mereview salah satu cara tradisional Yang ada di desa ini Yaitu membuat api tanpa menggunakan korek api Mau tahu seperti apa caranya? Ayo ikut terus video ini sampai selesai Ini dia guys cara membuat api ala tradisional Yang dulu dilakukan oleh orang tua Karena memang dulu belum ada korek api Ini salah satu cara untuk membuat api ala tradisional tanpa menggunakan korek api Tetap bersama saya untuk menyaksikan video yang saya sendirikan untuk sahabat youtube di saat ini Yang dibutuhkan bambu Ini dia proses pembuatannya Pertama-tama bambu yang kering ini dibolongin sedikit Kemudian yang dibutuhkan juga yaitu serabut dari kelapa Yang sudah kering Sambil kita menunggu proses pembuatannya Saya mau jelaskan sedikit bahwa zaman dulu ketika itu belum ada korek api Cara tradisional ini merupakan alternatif yang digunakan oleh masyarakat di zaman itu untuk membuat api cara tradisional Ini dia cara saja guys Sedikit kikisan bambu itu dicampur dengan serabut kelapa Yang kering Kemudian Digesek-gesek Pada bambu kering juga yang telah ditanam Ini dia guys caranya Digesek terus sehingga menimbulkan panas Dan panas itulah yang akan menghasilkan api Proses pertama Kami coba namun Masih gagal Mungkin dari serabut atau Lubangnya yang belum begitu Menembus Sehingga harus perlu untuk Dicoba lagi Jadi Prosesnya Keliatannya sangat simpel Mudah Namun Setelah dicoba Ternyata gak semudah membalik telapak tangan Gampang-gampang Susah kayaknya nih Kita coba lagi guys Mudah-mudahan Kali ini bisa berhasil Kali ini bisa berhasil Itu tuh Kali ini bisa berhasil Ya Oke Mereita selamat menikmati 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 video video